Istilah hand feeding biasa digunakan dalam dunia penangkaran burung. Hand feeding artinya memberikan makanan anakan burung dengan bantuan tangan manusia, bukan indukan burung. Dengan hand feeding akan diperoleh burung yang jinak dan lebih mudah dalam pemeliharaan. Tiap owner memiliki cara dan aturan tersendiri dalam melakukan hand feeding. Hand feeding biasa dilakukan saat anakan burung berusia 0 hari sampai bisa makan sendiri. Terdapat beberapa aturan baku yang harus dilakukan dalam hand feeding. Pertimbangan utama yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk melakukan hand feeding adalah ketersediaan waktu untuk melakukan hand feeding pada jam-jam tertentu dan telaten. Faktor lain yang juga perlu untuk dipertimbangkan adalah tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Melakukan hand feeding bukan pekerjaan yang ringan seperti yang terlihat, namun dengan berjalannya waktu berbagai kendala akan dapat teraksi dengan mudah. Pastikan bahwa Anda telah melihat dan mengamati dengan seksama cara-cara melakukan hand feeding. Ada pun beberapa alat yang dibutuhkan untuk melakukan hand feeding adalah seperti Alat suntik tanpa jarum Karet angin Sendok plastik Mangkuk kecil Kertas tisu dan lain-lain Alat suntik digunakan sebagai pengganti tembolok induk Berfungsi sebagai penyimpanan bahan makanan yang akan disuapkan ke anakan burung Gunakan ukuran 10 ml untuk mendapatkan hasil yang pas bagi ukuran tembolok anakan burung Karet angin berguna untuk menyalurkan adonan dari tabung jarum ke tembolok anakan burung Dengan sifatnya yang kenyal dan lentur, karet angin tidak berbahaya meskipun masuk ke dalam kerongkongan anakan burung Sendok dibutuhkan untuk mencampur dan mengaduk adonan yang akan diberikan kepada anakan burung Mangkuk berguna untuk mencampur adonan Gunakan ukuran mangkuk kecil, sesuai dengan kuantitas adonan yang akan dibuat Lebih baik membuat satu kali pakai adonan, daripada menyimpan sisa adonan Dan kertas tisu dibutuhkan sebagai alas tempat anakan-anakan burung yang akan disuap Dan sekaligus pembersih adonan suapan yang tercecer pada tempat tersebut